Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX Oke teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX Kemudian mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita yang hari ini mungkin ada yang kondisinya sedang kurang sehat Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan Mari kita doakan semoga Allah segera memberikan keajaiban dan memberikan solusi serta jalan keluar teman-teman Oke teman-teman hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akan Twitter yang bernama Pcoin dengan follower sekitar 12.900 Di sini ada sebuah artikel atau tulisan Sebuah tulisan bahwa node ini akan diadakan pemilihan node teman-teman Untuk persiapan MyNet teman-teman Jadi P-Network sebagai salah satu proyek kripto yang menarik perhatian telah mencapai tahap penting di dalam pengembangannya Jadi P-Core Team, Team dibalik keberhasilan P-Network baru-baru ini mempublikasikan ulasan node Setelah lebih dari setahun mengumpulkan data signifikan dari komunitas P-Network Jadi video ini akan mengulas mengenai pentingnya pemilihan node untuk masuk ke fase MyNet teman-teman Dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi P-Network secara keseluruhan Tahap penting di dalam evolusi P-Network ini adalah pemilihan node untuk memasuki MyNet Node dianggap sebagai tonggak penting yang akan membuka pintu dari fase MyNet yang tertutup menjadi fase MyNet yang terbuka teman-teman Jadi proses ini membutuhkan evaluasi yang cermat dan pemilihan node yang memenuhi kriteria tertentu teman-teman Proses evaluasi node menjadi langkah awal yang sangat penting Node atau node adalah entitas yang menjalankan jaringan dan menyediakan dukungan bagi transaksi Oleh karena itu, performa keamanan dan kontribusi terhadap ekosistem P-Network menjadi fokus utama di dalam evaluasi ini teman-teman Seleksi node untuk bergabung dengan MyNet ini akan membawa dampak besar bagi P-Network Jadi video ini mengungkapkan bahwa proses seleksi ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan melibatkan pertimbangan khusus terkait performa, keamanan, dan kontribusi positif yang diberikan oleh setiap node teman-teman Kriteria penting di dalam pemilihan node yang pertama adalah performa yang optimal teman-teman Jadi node yang dipilih ini harus mampu menjalankan tugas mereka tanpa mengalami penurunan kinerja Performa yang optimal menjadi dasar keberhasilan pada fase Open MyNet dari P-Network teman-teman Kemudian juga faktor keamanan yang kuat Keamanan akan menjadi prioritas utama di dalam pemilihan node Lapisan keamanan yang tangguh diperlukan untuk melindungi jaringan P-Network dari potensi ancaman keamanan teman-teman Kemudian node yang dipilih ini harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem Inovasi kemudian dukungan komunitas dan keterlibatan aktif ini akan menjadi kriteria menentu teman-teman Proses seleksi node untuk masuk ke MyNet akan dilakukan secara transparan Jadi komitmen dari P-Network terhadap kejujuran dan keterbukaan akan tercermin dalam informasi yang jelas kepada komunitas Mengenai kriteria pemilihan dan alasan dibalik setiap keputusan teman-teman Jadi partisipasi node di dalam MyNet bukan hanya akan memberikan keuntungan teknis Tetapi juga memberikan dampak positif pada komunitas MyNetwork secara keseluruhan Dan ini mencakup peluang baru kemudian perluasan ekosistem dan penguatan kepercayaan pengguna teman-teman Sebagai bagian integral dari evolusi P-Network Pemilihan node untuk masuk ke fase MyNet berikutnya ini adalah langkah yang krusial Karena keberhasilan MyNet akan tergantung pada kualitas node yang dipilih Dan komitmen tim pengembangan teman-teman Komunitas P-Network dapat menyambut masa depan yang lebih terang dengan optimisme berdasarkan keputusan ini Jadi node-node yang dipilih teman-teman ini akan menjadi katalisator untuk transformasi ekosistem P-Network Dengan kontribusi yang signifikan mereka akan membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jaringan P-Network Kemudian keterlibatan aktif node di dalam MyNet akan mendorong inovasi berkelanjutan P-Network akan terus berkembang dan memimpin tren baru di dalam dunia kripto Kemudian keterbukaan P-Network di dalam proses seleksi node Itu akan mampu menciptakan iklim kepercayaan Dan ini merupakan langkah sukses menuju kesuksesan bersama di antara tim developer dan komunitas P-Network teman-teman Jadi kalau berbicara tentang seleksi node ini bukan hanya tentang teknologi Tetapi juga tentang pemberdayaan komunitas teman-teman Ini akan membuka peluang bagi anggota komunitas untuk lebih aktif terlibat di dalam node jaringan P-Network teman-teman Kemudian keberhasilan MyNet P-Network melalui pemilihan node ini akan membuka jalur menuju adopsi yang luas Karena semakin banyak node yang terlibat maka akan semakin besar dampaknya pada pemahaman dan penerimaan kripto teman-teman Jadi kesimpulannya teman-teman sebagai bagian integral dari evolusi P-Network Pemilihan node atau node untuk masuk ke OpenMyNet ini adalah sebuah langkah yang krusial Keberhasilan OpenMyNet akan tergantung pada kualitas node yang dipilih dan komitmen dari tim pengembangan Komunitas P-Network dapat menyambut masa depan yang lebih terang dengan optimisme Perdatarkan keputusan yang bijak dalam hal pemilihan node teman-teman Kenapa pemilihan node ini sangat krusial teman-teman? Karena kita tahu bahwa node ini memerlukan daya yang sangat luar biasa berbeda dengan menggunakan handphone Dan ini akan mempengaruhi kecepatan kemudian juga skalabilitas Kalau istilahnya untuk komputer yang spesifikasi rendah disarankan untuk tidak menjalankan node Oke demikian teman-teman update informasi dari sebuah akan Twitter yang bernama P-Coin Dimana dinyatakan bahwa P-Coin akan melakukan seleksi Node-node mana yang akan digunakan atau akan terlibat aktif di dalam MyNet terbuka teman-teman Demikian semoga bermanfaat Tetap semangat klik petirnya dan jangan lupa diseruput kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh